Halo para tetua, para pecinta battle truly heavens dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktivitas, udah siapkan cut dengan perjalanan dari mangoyan Gue hilang, gue selama-lama lagi, kita kancutan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih berfokus dalam proses pelatihan Xiaoyan menyerap energi lebih dari belasan matahari ajaib Sumber pil energi juga pada saat ini telah ditelan Namun mata air ajaib ini masih mengandung sumber energi orijin ki yang kaya Pil ajaib di dalam tubuh Xiaoyan pada saat ini juga telah memadatkan pola ke delapan Namun Xiaoyan tidak terlalu peduli dengan hal ini karena yang terpikir oleh Xiaoyan hanyalah berlatih dan terus berlatih seperti orang gila Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin menerobos tingkat keabadian secepat mungkin Begitu selesai dengan kolam yang satu, Xiaoyan pada saat ini juga terus bergerak maju Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena ada banyak monster yang merangkak keluar dari mata ajaib satu demi satu Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak mengambil tindakan Xiaoyan memutuskan duduk bersilah di mata air ajaib dan kembali melakukan proses kultivasi Tai King dan Shen Ju juga pada saat ini berdiri dan benar-benar tampak tidak ingin mengambil tindakan Namun sesaat kemudian sosok permaisuri tiba-tiba muncul di samping mereka Mata indah permaisuri pada saat ini menatap ke arah Tai King dengan senyum di mulutnya Tai King seketika tergejut dan Tai King seketika bergerak untuk mengambil tindakan tegas Tai King pada saat ini berusaha untuk menghancurkan banyak monster yang mendekati Xiaoyan Shen Ju juga pada saat ini melakukan hal yang sama karena keduanya benar-benar takut terhadap permaisuri Senyuman permaisuri ini memang terlihat manis tetapi di mata Tai King Senyum ini bahkan lebih tajam daripada pedang pembunuh Tai King pada saat ini hanya bisa menghelak nafas melihat Xiaoyan yang terus berlatih dengan permaisuri di sampingnya Ada satu detail yang diperhatikan oleh Tai King Setiap kali Xiaoyan berlatih permaisuri yang hilang tiba-tiba muncul dan diam-diam menjaga Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini terus-menerus menyerap energi dari mata air iblis di sekitar Xiaoyan melangkah dengan mulus karena pada saat ini Tai King dan Senju membuka jalan dengan menghabisi banyak monster Dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak mendapatkan hambatan apapun Begitu para monster ini berhasil dihancurkan Senju dan Tai King pada akhirnya kembali berada tepat di samping Xiaoyan Mereka pada saat ini bisa merasakan adanya keanehan yang tak terlukiskan dari Xiaoyan Tai King berpikir semuanya benar-benar terlalu aneh dan bergumam kepada Senju bahwa ia benar-benar seorang dogat Senju mengangguk dan mulai menganalisa sebelum akhirnya segera berbisik dengan suara rendah Sosoknya berkata bahwa ini benar-benar aneh tetapi ia juga curiga akan suatu hal Mungkin saja yang mereka lihat hanyalah sebuah klon sementara tubuh keabadian di dalam dirinya adalah sosok sebenarnya Tai King pada akhirnya mengangguk sedikit dan berkata bahwa itu memang masuk akal Jika ia hanyalah seorang dogat dan memiliki tubuh keabadian yang merupakan klon yang kuat Hal itu benar-benar dapat dikatakan sesuatu yang tidak masuk akal Keduanya pun saling memandang dan pada saat ini tampak terlihat berpikir Mereka pada saat ini memahami bahwa sosok Xiaoyan yang merupakan dogat ini tampaknya benar-benar sebuah klon Setelah beberapa saat, Shen Ju pada saat ini hanya bisa menghelak nafas dan berkata Tetapi monyong-monyong, ia dan penguasa istana benar-benar mirip Tai King juga bergumam bahwa hal itu lebih dari sekedar kemiripan Selain dari pakaian dan gaya rambut, raut wajahnya sama persis dengan tuan istana Keduanya tampak seolah-olah diukir dari cetakan yang sama dan hal ini benar-benar mencengangkan Shen Ju kembali menganggukkan kelapaknya sebelum akhirnya dengan suara rendah bertanya Apa rencana yang harus mereka lakukan sekarang? Tai King memandang ke arah Xiaoyan dan pada saat ini dengan hati-hati menatap ke arah permaisuri di samping Xiaoyan Tai King pun lanjut berbisik bahwa mereka hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu Shen Ju pun menghelak nafas dan menganggukkan kelapaknya mendengar apa yang dikatakan oleh Tai King Setelah beberapa saat, pada saat ini aura kuat segera terpancar dari tubuh Xiaoyan Xiaoyan telah menerobos ke 900 juta orijin Lonjakan energi juga masih terus meningkat dan setelah menyerap belasan mata air ajaib Xiaoyan pada saat ini telah menembus tahap menengah dogat bintang sembilan Menyadari hal tersebut, Tai King pada saat ini seketika mengangkat alisnya Sosoknya tanpa sadar bergumam, mungkinkah orang ini telah kembali menerobos Ia ingat bahwa ketika pertama kali ia melihat klon ini, itu masih memancarkan gelombang dogat bintang delapan Ia benar-benar dipromosikan menjadi dogat bintang sembilan dengan sangat cepat Sepertinya klon ini juga merupakan sosok yang sangat berbakat Tai King pada saat ini menghelak nafas dan menggelengkan kelapaknya Sementara Senju menatap ke arah Xiaoyan dengan keterkejutan Senju pada akhirnya segera berkata kepada Tai King bahwa semuanya tampak terlalu berbahaya Begitu sosoknya selesai berbicara, sosok Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke arah Senju dengan dingin Senju seketika langsung gemetar dan bergumam bahwa menara pembunuhan ini terlalu berbahaya Ia benar-benar menyembunyikan terlalu banyak monster Senju segera menoleh ke arah Tai King dan bertanya bukankah apa yang dikatakan oleh Senju adalah sebuah kebenaran Tai King pada saat ini hanya bisa mengangguk dengan sedikit gelagapan karena bingung Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berdiri dan Xiaoyan melihat ke arah mayat monster di sekitar Xiaoyan sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah sinar yang menuju ke lantai ketiga Xiaoyan pun segera berkata sebaiknya mereka pergi ke lantai ketiga Setelah mengatakan hal ini Xiaoyan memandang ke arah Senju dan Tai King dan memberi isyarat bagi mereka untuk pergi terlebih dahulu Keduanya tidak punya pilihan lain selain bergerak menuju ke arah seberkas cahaya diikuti dengan Xiaoyan Ketiganya pada akhirnya benar-benar menghilang di lantai kedua Begitu muncul sosok Senju pada saat ini seketika menoleh Ia hanya melihat Tai King di sampingnya dan tidak ada keberadaan dari Xiaoyan Senju pun tertawa sebelum akhirnya bergumam sepertinya orang ini tidak mengikuti mereka Tampaknya mereka pada saat ini telah kembali bebas Tai King pada saat ini menatap dingin ke arah Senju dan tidak berkata apapun Sebuah suara samar juga pada saat ini segera terdengar di belakang Senju Suara tersebut berasal dari Xiaoyan yang bertanya seberapa bebas kah Senju Senju tiba-tiba berubah menjadi kaku dan menoleh untuk menatap arah Xiaoyan yang baru saja muncul Faktanya sebelumnya Xiaoyan memang benar-benar memasuki ruang lain dan dipisahkan dengan keduanya Namun dengan permaisuri di samping Xiaoyan dan selama pikirannya bergerak Xiaoyan sesungguhnya bisa pergi kemanapun sesuai yang Xiaoyan mau Senju pada saat ini hanya bisa terdiam dan sosoknya benar-benar takut ketika memandang ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan segera berkata sebaiknya mereka segera pergi Jika mereka ingin bebas hal ini benar-benar masih terlalu dini Mereka harus melihat apakah keduanya memiliki kemampuan untuk bebas Senju memandang ke arah Xiaoyan yang tampak tidak mempedulikannya dan Senju menampar mulutnya Sosoknya segera mengikuti pergerakan Xiaoyan dengan hati-hati bersama dengan Taiking Lantai ketiga ini dipenuhi dengan banyak mayat monster dan tampaknya Seseorang telah tiba di tempat ini sebelum kelompok Xiaoyan Begitu kekuatan spiritual Xiaoyan melesat Xiaoyan juga benar-benar tidak bisa merasakan adanya aura apapun Ada banyak pohon yang berada di sekitar dengan batang berwarna merah Tetapi pohon ini benar-benar gundul Tidak ada satu daun pun yang tersisa dan sepertinya semuanya telah dijarah oleh orang-orang yang datang ke sini sebelumnya Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit menyesal dan Xiaoyan berpikir Tampaknya Xiaoyan terlalu lama berlatih di lantai kedua Meskipun Xiaoyan tidak terlalu menginginkan energi iblis Tetapi Xiaoyan membutuhkan orijin ki yang murni Dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini sepertinya harus bergegas menuju ke lantai lainnya Xiaoyan pada akhirnya segera mengajak semuanya untuk bergegas menuju ke lantai keempat Dan ternyata lantai keempat juga sama Xiaoyan pada akhirnya menggeretakan giginya Dan Xiaoyan memutuskan untuk menaiki lantai kelima Dengan pil energi iblis di dalam tubuh Xiaoyan yang memiliki delapan pola Sepertinya Xiaoyan masih bisa melesat lebih jauh Wuzen dan Taiking juga pada saat sebelumnya telah menyerap energi iblis Dan pola di dalam pil energi mereka telah bertambah Hal ini pada akhirnya membuat mereka memiliki kualifikasi untuk memasuki lantai lima Dan selanjutnya Xiaoyan pada akhirnya bergegas bersama dengan Senju dan Taiking ke lantai kelima Dan begitu mereka sampai Xiaoyan pada saat ini sedikit bergejut melihat ada banyak sosok yang sedang melakukan pertempuran Sudah banyak orang kuat yang datang ke tempat ini Dan setelah memasuki tempat ini Xiaoyan juga melihat bahwa lantai lima ini masih dikelilingi kabut abu-abu Namun sekilas terlihat adanya ratusan monomin batu berwarna darah Saat ini ada beberapa sosok berserakan duduk di depan batu-batu tersebut Semuanya berkonsentrasi dan memejamkan mata mereka seolah-olah sedang memahami sesuatu Melihat pemandangan ini Xiaoyan pada akhirnya berjalan mendekat Kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini segera menelusuri salah satu batu yang berada di hadapan Xiaoyan Xiaoyan pun seketika bergumam dipenuhi dengan keterkejutan bahwa ini adalah teknik tingkat penciptaan tingkat tinggi Ini merupakan teknik kung fu dan ini benar-benar memiliki tingkat yang cukup tinggi Xiaoyan pada akhir mengangkat kelapanya dan Xiaoyan mulai kembali memperhatikan sekitar Ada ratusan monumen batu dan sepertinya ia telah mendapatkan warisan pertama dari Raja Iblis Tianhe Tingkat dari keterampilan ini juga tidak main-main dan jika bisa dinaikkan lebih tinggi lagi Maka itu benar-benar akan menjadi keterampilan level kuno Level kuno ini benar-benar sangat langka dan bahkan bagi seorang makhluk keabadian akan sangat sulit untuk mendapatkannya Dengan begitu maka tingkat penciptaan tingkat tinggi ini benar-benar sudah merupakan harta karun yang terbaik Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu tertarik dengan keterampilan kung fu tersebut Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir tiba-tiba Xiaoyan melihat tablet batu ini menghilang Ada dua sosok yang duduk bersilak di hadapan tablet batu tersebut Salah satu di antara mereka matanya terbuka dengan warna merah sementara yang lainnya terlihat masih stabil Sosok yang masih mempertahankan kewarasannya pada saat ini bergumam bahwa sungguh sangat sial Karena ia tidak mendapatkannya terlebih dahulu Xiaoyan pada saat ini mengangkat alisnya menetap ke arah sosok yang pada saat ini berhasil menyerap energi dan keterampilan tersebut Xiaoyan memutuskan untuk mengabaikan si pria dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk pergi Xiaoyan berpikir bahwa keterampilan bertarung ini tidak cocok dengan Xiaoyan karena bagaimanapun juga Yang Mulia jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Raja Iblis Tianhe dan secara alami warisan dari Yang Mulia juga lebih kuat Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Shenju dan yang lainnya agar mereka segera pergi Shenju pada saat ini terkejut dan bertanya kepada Xiaoyan apakah mereka akan berangkat sekarang Meskipun Shenju adalah ahli di tingkat ketiga keabadian Tetapi begitu ia datang ke tempat ini dan mengejar warisan Ia benar-benar sangat tergoda dengan banyak warisan yang berada di tempat ini Dengan warisan-warisan ini tentu saja kekuatan Shenju serta kemampuan bertempurnya akan ditingkatkan Oleh karena itu Shenju tampak terlihat enggan ketika mendengar Xiaoyan yang mengajak mereka untuk pergi Bersamaan dengan itu sosok permaisuri juga pada saat ini secara tiba-tiba muncul Shenju menatap dengan matanya sendiri bahwa permaisuri pada saat ini benar-benar muncul begitu saja Hal ini benar-benar luar binasa dan sosoknya pada saat ini terlihat terengang Terlebih lagi yang mencengangkan bahwa Shenju juga pada saat ini Tidak bisa mendeteksi aura apapun di tubuh permaisuri Di sisi lain permaisuri pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan yang hendak pergi Dan bertanya apakah Xiaoyan tidak ingin mendapatkan warisan di tempat ini Xiaoyan mengangguk dengan tegas mendengar apa yang ditanyakan oleh permaisuri Sementara itu permaisuri pada saat ini segera kembali berkata Bahwa ia ingat Raja Iblis Tianhe memiliki keterampilan bertarung Yang disebut dengan cahaya gajah Iblis Tianhe Meskipun teknik ini tidak berada di tingkat kuno Tetapi teknik ini cukup menarik Keterampilan bertarung ini dapat dikatakan sebagai salah satu keterampilan unik Yang diciptakan oleh Raja Iblis Tianhe Keterampilan ini bisa mengubah sosok Tianhe berubah menjadi gajah raksasa Dengan kekuatan fisik Xiaoyan yang bagus Ini merupakan teknik yang sejalan dengan gaya bertarung Xiaoyan Mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat alisnya Karena permaisuri telah berbicara seperti ini Hal tersebut berarti bahwa keterampilan bertarung ini memang patut dipuji Xiaoyan pada akhirnya tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata Tetapi ada begitu banyak monumen batu di sini Xiaoyan juga tidak tahu dimanakah keterampilan bertarung yang disebutkan oleh Yuan Er berada Permaisuri berkata dengan ringan bahwa itu merupakan hal yang gampang Dan Xiaoyan hanya perlu menunggu permaisuri bertanya langsung kepadanya Begitu Taiking dan Senju mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri Mata mereka menunjukkan ekspresi yang dipenuhi dengan pemasaran Mereka ingin melihat apakah permaisuri bisa bertanya langsung kepada Raja Iblis Tianhe Raja Iblis Tianhe telah mokat dan bagaimana mungkin ini bisa dilakukan? Bagaimana mungkin permaisuri bisa bertanya kepada orang yang telah mokat? Mereka berpikir mungkinkah hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan metode rahasia? Keduanya pada saat ini dengan fokus memandang ke arah permaisuri Sementara permaisuri menghala nafas Permaisuri pada akhirnya lanjut berkata Dimanakah keterampilan bertarung rahasia Tianhe diletakkan? Suaminya pada saat ini ingin mempelajarinya dan ia bisa membawanya kesini Baik Taiking dan Senju pada saat ini seketika terkejut melihat apa yang dilakukan oleh permaisuri Mereka awalnya mengira bahwa akan ada metode rahasia yang dikeluarkan oleh permaisuri Namun ia tidak menyangka bahwa permaisuri benar-benar langsung bertanya Seperti bertanya kepada sosok manusia hidup Namun ketidakpercayaan mereka pada akhirnya terbukti Karena setelah pertanyaan permaisuri ini terdengar Mereka bisa mendengar adanya suara gemuruh dari kejauhan Cahaya merah pada saat ini segera terjatuh dari langit dan sebuah menara emas muncul Monumen batu pada saat ini benar-benar muncul di antara ratusan monumen batu lainnya Warnanya juga terlihat berbeda dengan monumen batu yang berada di sekitar Jelas bahwa bahan dari monumen ini juga benar-benar berbeda dengan monumen batu di sekitar Sosok-sosok yang berada di sekitar juga pada saat ini terkejut Dan seketika menoleh menatap tajam ke arah monumen yang baru saja muncul Semua orang seketika menyadari bahwa monumen ini sepertinya tidaklah sederhana Banyak tatapan rakus di mata semua orang dan pada saat ini banyak sosok yang mulai bergegas Mereka yang memiliki mata cepat dan tangan cepat adalah yang pertama bergerak dan bergegas pergi Namun saat beberapa orang mendekati monumen tersebut Kekuatan tak terlihat melonjak keluar dari monumen batu dan menjauhkan orang-orang yang mendekat Energi serta darah mereka melonjak selama penembakan dan seteguk besar darah keluar dari mulut masing-masing Orang-orang ini seketika menstabilkan tubuh mereka dan bola mata mereka segera ditutupi dengan mata merah Mereka juga seketika menyadari bahwa monumen ini pasti merupakan keterampilan atau teknik bertarung yang kuat dari Raja Iblis Tianhe Banyak sosok pada saat ini mulai bersilah dan memperhatikan monumen batu di hadapan mereka Banyak perbincangan pada akhirnya segera terjadi di antara mereka Mereka meyakini bahwa ini adalah warisan tertinggi dari Raja Iblis Tianhe Dengan begitu maka sangat wajar bagi mereka karena mereka kesulitan untuk mendekati monumen tersebut Mereka juga bertanya-tanya apakah mereka pada saat ini masih belum memenuhi syarat Ataukah mungkin pil ajaib dan pola ajaib mereka masih tidak cukup Semua orang pada saat ini mulai berspekulasi menatap ke arah tablet batu emas yang tidak jauh berada di hadapan mereka Mereka pada saat ini benar-benar tidak bisa mendekat dan semuanya di luar jangkauan mereka Mereka juga pada akhirnya menumbuhkan rasa ingin tahu yang sangat ekstrim ketika menatap ke arah monumen tersebut Senju dan Taiking juga pada saat ini tercengang begitu mereka melihat tablet batu emas Sungguh sulit dipercaya karena Permaisuri benar-benar melakukan pertanyaan secara langsung sebelumnya Mata Taiking juga pada saat ini menjadi rumit bersamaan dengan sosoknya yang menerima pesan dari Yu King Sementara itu di sisi lain Permaisuri pada saat ini segera mengajak Xiaoyan untuk maju Permaisuri tersenyum manis dan lanjut berkata bahwa Xiaoyan bisa mencobanya Xiaoyan pada saat ini memandangi tablet batu emas dengan puluhan sosok yang berkumpul di sekitar Xiaoyan Jika Xiaoyan ingin mendekati tablet tersebut maka Xiaoyan pada saat ini harus menerobos kerumunan Namun jika Xiaoyan melintas sekarang Xiaoyan pasti akan menjadi ocehan dari publik Xiaoyan pada akhirnya bergumam bagaimana jika Tanpa menyelesaikan perkataannya Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Senju Senju segera mengerti apa yang difikirkan oleh Xiaoyan Senju segera melangkah maju dan berteriak agar semua orang minggir Semua orang seketika menoleh menatap ke arah Senju yang bertubuh kekar yang melangkah maju Mereka pada saat ini menyingkir dan bertanya-tanya mungkinkah Senju pada saat ini ingin mencoba keberuntungannya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengikuti pergerakan dari Senju dari belakang Di antara belasan sosok yang berada di sekitar ada juga aura agung yang berkuasa di tempat ini Mereka semua menatap ke arah Senju dengan mata marah dan mereka semua pada saat ini memiliki permusuhan Sementara itu Senju pada saat ini dengan penuh percaya diri masih terus melangkah maju mengajak Xiaoyan Begitu mendekat Senju pada saat ini segera menangkukkan tangannya dan berkata kepada Xiaoyan bahwa semuanya telah siap Dengan begitu maka Tuhan pada saat ini bisa mencoba memulainya Mendengar apa yang dikatakan oleh Senju dan merasakan kekuatan dari Xiaoyan Semua orang pada saat ini tentu saja terkejut Kerumunan pada saat ini kembali mengejek ketika bertanya mungkinkah orang ini adalah Dogat Banyak di antara para kerumunan yang juga memiliki kekuatan di tingkat Dogat Mereka tampaknya adalah kelompok yang dipimpin oleh salah satu tingkat keabadian Mereka pada saat ini meledek dan bertanya-tanya mungkinkah Xiaoyan benar-benar akan mencobanya Selain itu yang mengejutkan mereka adalah bahwa Senju yang merupakan langkah ketiga keabadian benar-benar menangkupkan tangannya Mereka seketika menganggupkan kelapa dan berpikir ternyata bocah Dogat ini adalah bos dari Senju Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah pagoda dan Xiaoyan masih terlihat terdiam Seiring dengan berjalannya waktu Xiaoyan masih belum mengambil tindakan apapun Sosok-sosok yang berada di samping juga pada saat ini menjadi semakin pemasaran dan benar-benar geram Salah seorang di antara mereka bergumam bahwa mereka bahkan tidak bisa mendekat Oleh karena itu bagaimana mungkin Dogat akan bisa melakukan hal tersebut Salah seorang lainnya menganggupkan kelapa dan berkata bahwa ia ingin melihat trik apa yang akan mereka mainkan Jika mereka terpental setelah beberapa saat maka ia akan menghabisi keduanya Mendengar hal tersebut Senju pada saat ini sedikit mengangkat kelapanya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini pada akhirnya segera mulai mengambil langkah maju Begitu Xiaoyan berjarak kisaran 5 meter Xiaoyan duduk bersilah di depan tablet batu emas Xiaoyan perlahan menutup matanya dan melihat hal tersebut Puluhan sosok pada saat ini seketika terdiam sesaat Keheningan di sekitar benar-benar sangat sunyi bahkan tidak ada suara nafas sama sekali Sesaat kemudian salah seorang di antara kerumunan memutuskan untuk kembali melesat Namun setelah sosoknya berada dalam jarak dekat sosoknya pada saat ini terlempar mundur Banyak sosok juga kembali terjengang melihat apa yang baru saja terjadi Melihat Xiaoyan yang pada saat ini mendekat dan berhasil duduk di hadapan dari monumen batu Semua orang pada saat ini mendesis dingin dan sedikit mundur Mereka secara tidak langsung seketika menyadari bahwa mereka tampaknya benar-benar tidak lagi memiliki kesempatan Senju juga pada saat ini segera berteriak kepada semua orang mengapa mereka masih berada di tempat ini Jika mereka tidak mengambil warisan yang berada di sekitar maka mereka benar-benar akan dirugikan Pada akhirnya banyak sosok yang pada saat ini memutuskan untuk menyerah dan mundur Namun ada juga beberapa sosok yang pada saat ini sedikit mundur tetapi masih belum menyerah Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera melesatkan kekuatan spiritualnya yang langsung ditembuskan ke dalam tablet batu Sesaat kemudian gelombang energi iblis mulai mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan Sebuah suara juga pada saat ini segera bergema di telinga Xiaoyan ketika memberikan penjelasan Suara tersebut berkata bahwa gambar cahaya iblis Tianhe yang satu adalah bayangan, yang kedua adalah kenyataan, dan yang ketiga adalah kebenaran Jika Xiaoyan dapat dengan jelas memahami bahwa ketiganya adalah kebenaran Maka ia akan mengajari Xiaoyan keterampilan rahasia kedua Sesaat setelah itu informasi yang agung pada saat ini segera mengalir masuk ke dalam pikiran Xiaoyan Xiaoyan melihat banyak ilusi Dalam kehampaan Xiaoyan juga melihat bayangan iblis besar berukuran puluhan ribu meter yang menabrak bintang Saat berikutnya bintang-bintang pun meledak dan Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba membuka matanya Energi iblis di tubuh Xiaoyan melonjak dengan liar dan Xiaoyan segera menggunakan jantung api untuk menekannya Xiaoyan pada saat ini juga segera menstabilkan pikirannya Xiaoyan juga tidak langsung terbangun dan Xiaoyan pada saat ini masih fokus Xiaoyan memutuskan untuk membawa masuk wasiat atau harta karun ini ke dalam pakoda pemurnian Xiaoyan berpikir bahwa untuk memahami keterampilan bertarung seperti ini sesungguhnya hanyalah masalah waktu dengan bakat Xiaoyan Namun waktu Xiaoyan pada saat ini sangat singkat Dengan begitu maka cara tercepat untuk membuat Xiaoyan mahir adalah dengan menggunakan mimpi kehampaan dan gerbang pertempuran sebenarnya di pakoda pemurnian Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini duduk bersilah selama berhari-hari Pada akhirnya Xiaoyan segera perlahan membuka matanya dan Xiaoyan menghembuskan nafas putih panjang Xiaoyan juga lanjut bergumam bahwa Xiaoyan telah memahami dengan jelas cahaya gajah iblis Tianhe Mendengar apa yang digumamkan oleh Xiaoyan permaisuri pada saat ini tampak tidak terkejut Bagaimanapun Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia Tampak tidak mengherankan jika Xiaoyan memiliki pemahaman seperti itu Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera merabihkan jubahnya dan Xiaoyan bersiap untuk pergi Namun bersama dengan hal tersebut serangkaian mata penuh dengan rasa tamak tertuju kepada Xiaoyan Xiaoyan perlahan berdiri dan Xiaoyan tidak memperhatikan tatapan dari mata-mata ini Xiaoyan tampak acu tak acu dan dengan lembut segera berkata bahwa mereka harus segera pergi Jadi mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan banyak sosok pada saat ini menyipitkan matanya memandang ke arah kelompok Xiaoyan Ada banyak sosok yang berada di tempat ini dan meskipun tidak semuanya berada di tingkat keabadian Meskipun ada juga kekuatan di tingkat doga tetapi dengan jumlah yang sangat banyak hal tersebut tentu akan sangat merepotkan Begitu Xiaoyan pada saat ini mengambil langkah untuk melesat pada akhirnya banyak sosok langsung menghentikan Xiaoyan Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera bertanya apakah ia ingin mengambil warisan di tempat ini Salah seorang lainnya dengan mata merah segera berteriak kepada Xiaoyan agar ia menyerahkan warisannya di sini Jika tidak maka ia pasti tidak akan bisa pergi hari ini Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih tampak terlihat acuh tak acuh Xiaoyan masih terlihat tampak tenang dan lanjut berbicara dengan lembut Bagaimana jika Xiaoyan benar-benar harus pergi dari tempat ini hari ini Ambilan-benar harus pergi dari tempat itu? Ambilan-benar harus pergi dari tempat ini